Intro Kerja keluar dari rumah Jangan gak berdoa Jangan mengandalkan usaha kita Usaha kita gak bisa datang ke rejeki Yang datang ke rejeki, Allah subhanahu wa ta'ala Keluar dari rumah, baca doa Bismillahirrahmanirrahim, saya mau keluar Nyari nafkah buat Anak istri saya Walaupun kita kerjanya di toko, gajinya harian Kita terdoa Karena bisa jadi hari itu gak dapat rejeki Kalau Allah gak mau Keluar ke tempat kerjamu, tempat kerjamu kopongan Selesai Bukan hanya dapat gaji Besok gak kerja lagi Makanya manfaatnya kita berdoa Supaya Allah terus mendawamkan Memberikan rezekinya kepada kita Jadi rejeki ini datang bukan karena usaha kita Perang badar tadi yang jumlahnya umat Islam 313, 314 orang Sama Allah diturunkan para malaikat Untuk bantu umat Islam Tapi bukan karena adanya malaikat Umat Islam menang, tidak Karena kemenangan dijanjikan sama Allah Allah mau umat Islam menang Ada gak ada malaikat, menang Allah turunkan malaikat hanya untuk menenangkan hatinya umat Islam Supaya tenang Orang itu kan kadang tetap mikir Tolong atas 314 orang Masa bisa menang melawan seribu Tapi dikasih tahu sama Rasulullah ini loh Malaikatnya Allah turun Secara bergilir Membantu umat Islam Oh kalau dibantu malaikat ya wes tenang Jadi tujuannya Allah ini menurunkan malaikat Untuk membuat hatinya umat Islam tenang Kalian ini dibantu sama malaikatnya Allah Walaupun jumlah kalian sedikit Tapi bukan berarti kemenangan itu karena adanya malaikat Tidak Karena Allah menghandaki mereka menang Kita dapat rezeki bukan karena upaya kita Bukan karena kerja kita Keluarnya kita dari rumah itu hanya asbab Karena Allah tidak mengeluarkan rezeki Langsung dijatuhkan ke rumah kita Asbab Kita layaknya manusia Ada ikhtiarnya Ada sebabnya untuk mengambil rezeki Ada skenario nya lah Supaya keluar dari rumah Ngambil rezekinya kita Di luar rumah Kemudian dibawa pulang Tapi bukan berarti ikhtiar kita Dan asbab yang kita lakukan Itu yang datang rezeki Tidak Ada orang yang gak pake asbab Gak pake ikhtiar Duduk di rumah rezeki dateng Kita pernah pak Suatu hari pasti sering kita Bukan pernah Sering Kita duduk di rumah Gak pake kerja Gak nyari makan Ada orang dateng mengeri berkat Berarti itu kan rezeki Gak pake ikhtiar Gak pake asbab Ada orang dateng nih Ada mitoni Kayak Ada berkah pengajian Kayak dikirim ke rumah kita Kadang duduk di rumah Tiba-tiba ada tamu dateng Ngasih buah-buahan Padahal kita gak ada ikhtiarnya Nah ini rezeki daripada Allah Subhanahu wa ta'ala Yang terkadang kita di Diingetin sama Allah Ini loh Kau gak pake ikhtiar saja Kalau Allah menghendaki kau Dapet rezeki Dapet Tapi karena kita ini manusia Ya harus pake ikhtiar Tapi bukan berarti ikhtiar Itu yang dateng kan Tapi ada daripada kalangan Hamba-hambanya Allah Yang khusus Gak pake ikhtiar Rezekinya didatang Sama Allah Subhanahu wa ta'ala Nah kita gak bisa Belum sampai derajatnya Seperti itu Karena kita tawakal aja Mesti mikir Tawakal sama Allah Mesti mikir Ya selamat Ya orang selamat Nah tawakalnya Kita masih ragu Kalau mereka tawakalnya Luar biasa Jadi jauh derajatnya Sampai dulu Pernah Imam Syafi'i ini Berbeda pendapat Dengan gurunya Imam Maling Masalah apa Masalah rezeki Dalam hadisnya Rasulullah Dikatakan Kalau kalian ini Benar-benar bertawakal Kepada Allah Dengan sebaik-baik Tawakal Kalian pasti akan Diberikan rezeki Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sebagaimana Allah Memberikan rezeki Kepada burung Tegdu Burung itu keluar Di pagi hari Dalam keadaan Khisoman Perutnya kosong lapar Kemudian kembali Dalam keadaan kenyang Nah Imam Malik Bilang apa Disini yang paling penting Tawakalnya Kalau orang Tawakalnya Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Hakka tawakulihi Benar-benar bertawakal Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Gak pakai istia Rezeki datang Imam Syafi'i bilang Enggak Karena ada perbandingan Seperti burung Burung yang keluar Di pagi hari Dalam keadaan perutnya Kosong Kembali dalam keadaan lapar Berarti kan ada Ekhtiarnya Keluar dulu dari rumah Untuk cari Pengisi perut Ada perbedaan pendapat Tapi orang dulu Kalau berbeda pendapat Indah Gak kayak orang sekarang Berbeda pendapat Kafir-kafiran Iya kan Malah musuhan Malah mencaci Satu sama yang lain Berbedaan pendapat ini Rahmah Jangan dirubah Jadi baluwa Bencana Imam Syafi'i punya pendapat Seperti ini Imam Malik Punya pendapat Seperti ini Akhirnya Imam Syafi'i Keluar dari rumahnya Imam Malik Sambil berpikir Masih belum puas Enggak Orang cari rezeki Harus ikhtiar Ya benar Pendapatnya Imam Syafi'i Benar Pendapatnya Imam Malik Juga benar Terkadang ada orang Tanpa berikhtiar Dikirimkan rezekinya Sama Allah SWT Ke rumah Tapi Kadang juga ada waktunya Kita berikhtiar Kepada Allah SWT Maka di tengah jalan Imam Syafi'i Ketemu semua orang tua Mau bawa kurma Satu karung Angkat Gak buat Habis panen Maka kata Imam Syafi'i Sini saya bantu Dibantu Imam Syafi'i Dibawakan Sampai ke rumahnya Sampai di rumahnya Pemilik kurma tadi Karena sudah bantu Diambilkan kurma Diberikan kembali Imam Syafi'i Ini kurma Buat kau Ketemu tadi sudah bantu saya Maka diterima sama Al-Imam Syafi'i Sambil dia teringat Dengan pendapatnya Kalau saya tadi Gak ngangkatkan Karung kurma Orang tua ini Ya saya gak dapat Rezeki kurma ini Tapi karena Saya ngangkatkan Ada ikhtiar Saya dapat rezeki ini Kembali dia ke rumah Gurunya Membuktikan Sambil mau ngasih hadiah Zaman dulu itu santri Kalau dapat kenekmatan Yang pertama Maka ingat siapa gurunya Wah ini saya dapat kurma Saya harus bagi dengan guru saya Balik ke rumahnya Imam Malik Diberikan Setengahnya Buat Imam Malik Ini kurma Buat engkau Ini kurma buat saya Saya dapat rezeki tadi Kita bagi setengah Kata Imam Syafi'i Kemudian diceritakan Ini tadi Kalau saya gak ngangkatkan Ya saya gak dapat Kata Imam Malik Engkau benar Saya juga benar Saya gak pakai Keluar dari rumah Gak pakai nguli Gak pakai ngangkatkan Satu karung Datang sendiri Ke rumah Ke rumah saya Kau bawa ke sini Berarti kan saya benar Gak pakai tawa Saya gak pakai ihtiyar Dapat ke rumahnya Kau juga benar Kau gak bisa dapatkan Ke rumah ini Kecuali kau dengan Ber ihtiyar Ngangkatkan ke rumah ini Nah ini indah Satu punya pendapat Seperti ini Satu punya pendapat Seperti ini Sampai dulu Ibrahim Ibn Adham Ketika di masa Belajarnya Maka dia Dulu seorang Peniaga Berdagang Ketika dia berdagang Di tengah-tengah Padang pasir Dia lihat ada Seekor burung yang jatuh Maka kemudian Dia tunggu Ini kira-kira Burung yang jatuh Gak bisa terbang lagi Kan dia butuh makan Kira-kira rezekinya Dikirim gak sama Allah Kalau sampai Rezekinya dikirim Sama Allah Subhanahu wa ta'ala Padahal dia Sudah gak bisa terbang Dia di tengah Padang pasir Seperti ini Tapi tetap Mendapatkan rezeki Dari Allah Besok saya berhenti kerja Buat apa kerja Kalau memang rezeki Itu dihantarkan Tapi kalau dia mati Ya sudah saya kerja terus Kata Ibrahim Ternyata gak lama Dia duduk Dia liatin burung tadi Ada burung datang Bawa makanan di mulutnya Kemudian diberikan kepada Burung yang cacat tadi Yang jatuh tadi Maka dia ngeliat Ya Allah Walaupun dalam keadaan Seperti ini Allah tetap Mengirimkan rezekinya Pulang ke rumah Dagangannya Taruh gudang Dia gak bekerja lagi Maka Apa yang dia lakukan Ini terdengar oleh Asyibli Orang soleh Di zamannya Ibrahim Ibn Alham Wadinya Allah Dengar kalau Ibrahim Ibn Alham Gak mau kerja Gara-gara ngeliat burung Yang jatuh Dikasih makan Sama burung yang lain Diantarkan Gak perlu kerja Maka didatangi Sama Asyibli Ya Ibrahim Saya dengar Anda sekarang Gak mau kerja Karena kejadian yang ada Lihat dia benar Jangan Tetap kerja Ikhtiar Loh Saya gak perlu ikhtiar Burung tadi saja Sudah gak bisa terbang aja Masih dikasih rezekinya Sama Allah Ta'ala Buat apa saya harus Harus berikhtiar Tuhan nanti Allah juga Ngirimkan rezekinya ke saya Kata Asyibli Ya Ibrahim Kenapa engkau malah memilih Burung yang lemah Gak bisa terbang Dan hanya menunggu rezeki Yang datang dari burung Yang dimasukkan ke dalam mulutnya Jadilah engkau burung yang kuat Yang datang bawa makanan Memberikan kepada burung-burung Yang lemah tadi Yang tidak bisa terbang Jangan milih yang lemah Milih burung yang kuat Jadilah engkau saudagar yang kaya Yang bisa membantu Saudara-saudaramu yang lemah Nah ini yang diajarkan oleh Asyibli Jadi Ya yang seperti itu memang ada Tapi jangan kita milih yang lemah Jangan milih jadi burung Yang patah sayapnya Nunggu makanan dari orang Tapi jadilah burung Yang bisa terbang kemana-mana Mencari rezeki Dan kau berikan kepada Saudara-saudaramu yang tidak mampu Nah ini yang dia mau Lebih baik kita menjadi burung Yang kuat tadi Bisa membantu saudara-saudara kita Daripada menjadi burung yang Yang lemah Jadi tawakal Dan juga ikhtiar Nah kalau para wali-walinya Allah Kita gak sampai derajat ke sana Pikir Tino status Tok mau Gak keluar rumah Rezeki datang Gak ada yang gak datang Akhirnya omelan istri kita Tadilah nang-nang omah Tok rata omat Itu sarapan kita Omelan Makan siang kita Omelan Ya orang yang dulu Datang ke Kiai Ngeluh Ya saya tahu Yang saya tahu itu Eh salam itu Khotbah Jumat itu kan Seminggu sekali Lah kok istri saya Tiap pagi sampai malam Khotbah terus Gak pernah berhenti Lah kuih salahmu Lah kamu yang gak didik istrimu Kamu yang gak nyari Kenafka Ya akhirnya mulai dari pagi Sampai malam Khotbah Jumat istrimu Nah kalau kita gak ikhtiar Yang ada gitu Sarapan kita Dia omeli bujo Makan siang kita Dia omeli bujo Ini Makan siang kita